KERUT LAW BONGKAR AERO DINAMICA BARU YAMAHA DI SEPANG TENISI JEPANG MENUNJUKAN HASIL KERJA MUSIM DINGIN MEREKA DENGAN FIRING DEPAN YANG SAMA SEKALI BERBEDA DARI MUSIM LALU YANG MENAMILKAN DUA SAYAP BESAR YAMAHA TELAH MULAI MEMBUKA LACI RAHASIANYA Dan tempat di penghujung hari kedua, SEPANG KALKRUT LAW Membawa perkembangan baru yang penting pada M1-nya ke track Sementara tes ini dimulai dengan aerodinamika standar Sekarang mereka mulai serius dan motor pepalap Inggris itu Menunjukkan solusi yang benar-benar baru Yang juga sangat berbeda dari yang terlihat di tes Valencia Melihat firing M1, ikan pari manta langsung terlintas di benak Ikan yang terkenal dengan siripnya yang besar Dalam hal ini kita berhadapan dengan dua sayap besar Sebuah solusi yang lebih mirip dengan filosofi Aprilia dari Ducati Namun bentuknya berbeda dengan spoiler RSGP dan slot sempit terlihat di ujungnya Bukan hanya sayapnya saja yang baru Tetapi bagian dalam firing juga memiliki detail penting Bagian tengahnya justru dilumbangi Jelas bahwa para insinyur Jepang untuk meningkatkan kecepatan maksimum M1 tidak hanya berfokus pada 4 silinder segaris Tetapi juga menyempurnakan aerodinamika M1 Itu akan menjadi stopwatch dan pendapat dari pembalap resmi Quartarano dan Morbidelli Yang akan memberitahu apakah ini akan menjadi solusi yang akan kita lihat pada pelapan pertama di Portimao Sementara itu, Ruki Gagas mendahului Michael Pirro, Krutlau, Danbrard, Lalu Savadori, dan Volgar Predosa berada di lintasan tanpa transponder Para tes radar yang tiba di sirkuit Sepang disambut hujan di hari kedua Sekdon Itu bukan hujan lebat yang khas Malaysia Tetapi gerimis yang tak henti-hentinya Ia mempersulit pekerjaan pengembangan sepeda baru Meski cueca buruk, mereka tetap memanfaatkan waktu yang tersedia meski aspalnya basah Ini terutama berlaku untuk pendatang baru Augusto Fernandez Seperti yang diamati Francesco Guidotti Dia mencoba mendapatkan pengalaman di gas-gasnya dalam kondisi unik ini Pembalap selanjutnya tapaknya mengalami kemajuan Dan pada pukul 13.00 di Sepang, ia memiliki waktu terbaik berkat time trial Bahkan Michael Pirro berusaha sekuat tenaga di Ducati Karena ia merangkai 20 lap dan merupakan pembalap yang paling banyak berkendara di pagi hari Setelah Krutlau dengan 21 Catatan waktunya berada di urutan kedua 0,452 detik dari juara bertahan Mototo Honda mengandalkan Steven Braut posisi keempat di aspal basah Di belakang Yamaha Cal Krutlau dengan penundaan masing-masing 1,164 detik Dan 0,730 detik dari Augusto Pekerjaan juga berlanjut untuk Lorenzo Savadori Dia berganti-ganti pada 6 motor berbeda kemarin Untuk mempersiapkan RSGP tim resmi dan juga RNF Dengan kali kelima dalam kondisi basah Yamaha yang Anda lihat di peringkat juga dikendarai oleh Krutlau Jonas Volger hanya melakukan dua lap untuk KTM Tapi Dani Perdosa juga ada di lintasan Dani tidak memasang transponder di sepedanya kemarin sehingga tidak muncul dalam daftar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.